Seorang pelajar di Kabupaten Bojonegoro ditemukan tewas tenggelam di sungai Bengawang Solo. Korban yang tidak bisa berenang diduga hanyut ke titik sungai yang memiliki kedalaman hingga 4 meter saat mandi bersama 3 temannya. Suasana duka menyelimuti rumah korban yang diketahui bernama Henki Kurniawan, warga desa Mulyo Agung, kecamatan kota Bojonegoro. Para tetangga dan keluarga tidak menyangka jika bocah berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMK ini pulang dalam keadaan tak bernyawa. Sebelumnya korban diketahui bermain bersama ketiga temannya dengan berenang di sungai Bengawang Solo yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Korban yang tidak bisa berenang diduga hanyut ke titik sungai yang memiliki kedalaman hingga lebih dari 4 meter. Ketiga teman yang dibantu warga sempat melakukan pertolongan, namun sayang korban tidak berhasil diselamatkan. Jenazah korban selanjutnya langsung dimakamkan ke pemakaman umum desa setempat. Sumali Mawapati, Surabaya TV